Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sang Purasun Berjumpa lagi dengan saya Dalam podcast Bareng Fajar Bincang ringan bersama Kang Fajar Dan saat ini saya sudah ditemani oleh Kang Hermana Sang Purasun Kang Kang Hermana ini sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Topik kali ini kita akan mengangkat tentang Pemajuan Kebudayaan Lokal di Kota Cimahi Yang mana kita sudah melakukan audiensi Kang Hermana itu sudah melakukan audiensi ya DKKC kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Dan kali ini kita ingin mengupas-tuntas Apa dan bagaimana sebenarnya Yang menjadi visi dan misi Kota Cimahi Dalam audiensi tersebut Silahkan Kang Hermana untuk memperkenalkan ini Ya nama saya Hermana Ketua Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Periode 2020-2023 Alhamdulillah Sekarang saya sudah 2 tahun Menjabat Menjabat Jadi Ketua Dan Alhamdulillah Terbakti ya kepada masyarakat Terbakti kepada masyarakat Dalam 2 tahun ini Ya program-programnya bisa dilihatlah Secara langsung Dan juga mungkin dokumentasinya bisa dilihat di Di Youtube Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Sebenarnya banyak Selama kegiatan 2 tahun ini Sudah ada 320 video 320 video ya Berarti ada 320 kegiatan selama Berarti pada masa pandemi kemarin Sementara orang-orang itu dianggapnya mati kutu Tapi Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Malah terus membangkitkan ya Selama kebudayaan Kota Cimahi Membangkitkan dengan pola yang memang Dilubah Mindsetnya Asalnya light Atau secara langsung Kemudian kita berpikir harus Menjadi Dalam bentuk Lebih dominan Dari Dan ibrim sedikit Dan itu kan salah satu bentuk Positif dari adanya COVID Jadi kita dituntut untuk Berinovasi Dan terus menjaga kreativitas Agar terus produktif dalam Menjalani kehidupan Nah Terus Tadi kan Pada saat Beraudensi dengan DPRD Sebetulnya Misi apa yang ingin tersampaikan Oleh Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Itu sendiri Ya Kami Datang ke DPRD Itu ya Untuk menyampaikan Atau untuk mengingatkan Sebenarnya untuk mengingatkan Bahwa DPRD itu Telah membuat Perda Ada dua perda Yang dibuat oleh DPRD Betul Yaitu Satu Perda Pemajuan Kebudayaan Lokal Bakat Cimahi Nomor Sembilan Nomor sembilan Tahun 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 Keparawisataan Keparawisataan Kota Cimahi Ripda Ripda Nah itu Semuanya Telah bergulir kan Kami Yang menanyakan Kepada DPRD Tentang pengawasan Pelaksanaan Perda Hukum sendiri Ya karena memang Dari fungsinya juga DPRD atau legislatif Itu memiliki 3 fungsi Yang pertama adalah Fungsi legislasi Pembuatan undang-undang Undang-undang Yang kedua Fungsi penganggaran Yang ketiganya Fungsi pengawasan Mungkin Lebih kepada Tadi itu mempertanyakan Bagaimana Implementasi Dari pelaksanaan Perda Perda Yang sudah dibuat Implementasinya Sekaligus Penganggarannya Karena Selama Perda dibuat Kami Menganalisa Bahwa Perda Masih Berada dalam Catatan saja Belum optimal Belum optimal Pelaksanaannya Yang Tercantum di Perda-perda Itu Belum dilaksanakan Dengan baik Oleh pemerintah Kota Cimanyi Ada mungkin Pelaksanaan Cuman presentasinya Sangat jauh Presentasinya Sangat jauh Mungkin Berapa persen Berapa persen Berarti Tersa persen Persen Nah ini Menurut Amatan Kang Hermana Selaku praktisi Dan aktivis Kebudayaan Di kota Cimahi Dan Notabene Dewan Kebudayaan Ini Sebetulnya Legislatornya Masyarakat Kebudayaan Di kota Cimahi Berarti Ada Amatan Bagaimana Cara Pemerintah Kota Cimahi Dalam Mencapai Visi Misinya Dalam Kebudayaan Nah Apa yang kurang Menurutkan Hermana Karena disana Satu Tidak ada Rumusan-rumusan Penerjemahan Dari PEDA itu sendiri Seharusnya ada Rumusan-rumusan Pelaksanaan Dari PEDA itu Salah satunya Menyusul Strategi Pemajuan Kebudayaan Lokal ya Lokal Kota Cimahi Kota Cimahi Itu sendiri Juga Menyusul Pokok pikiran Pemajuan Kebudayaan Nah Pokok pikiran Pemajuan Kebudayaan Itu Harus Berhiraan Bebarangan Dengan Apa Tiap tahun Kan Tiap tahun Penganggaran Atau program Lima tahun Pemerintahan Kota Cimahi Walaupun Sudah Dicanangkan Apa Dalam R RPCM RPCM Ada Revisi Terus Ada penyesuaian Nah Ini pun Harus Melakukan Itu Nah Jangankan Penyesuaian Rumusan-rumusannya Juga Sepertinya Belum ada Tidak Lampak Apa Misalkan Mungkin Di Dinas Punya Rendahnya Tapi Penerjemahan Dari Satu Program Pemerintah Kota Cimahi Dalam Kurun Waktu Lima Tahun Misalkan Ada Satu Program Di RPNJMD Itu Pelestarian Dan Pemajuan Kebudayaan Lokal Itu Kan Harus Diterjemahkan Nah Pemajuan Kebudayaan Lokal Ini Bukan Hanya Sebatas Membuat Acara-acara Kesemian Pertunjukan Tapi Kebudayaan Nah Di Dalam Undang-Undang Kebudayaan Pemajuan Kebudayaan Dan Perda Pemajuan Pemajuan Budaya Lokal Itu Ada Sepuluh Sudah Termasuk Dalam Ini Baru Baru Satu Dari Sepuluh Artinya Baru Pemanfaatan Untuk Pemanfaatan Untuk Membangunan Karakter Untuk Pemanfaatan Untuk Pembangunan Karakter Lebih Dalam Siapa Yang Melaksanakan Ini Bukan Dinas Budbar Budbar Tapi Harus Menjadi Program Kota Semua Dinas Semua Ini Misalkan LH Apa Hubungannya Dengan Lingkungan Hidup Bisdi Bapeda Semua Sebenarnya Itu Punya Punya Keterkaitan Karena Kebudayaan Itu Bukanlah Tontonan Tapi Tuntunan Salah Satunya Itu Tuntunan Tuntunan Itu Kan Dimana Ada Bagaimana Kita Menuntun Masyarakat Supaya Berkebudayaan Cimahi Yang Baik Dan Punya Ciri Khas Nah Terus Begini Kalau Kita Bicara Masalah Kota Cimahi Cimahi Itu Salah Satu Jargon Cimahi Berbudaya Maju Agamis Dan Berbudaya Nah Menurut Kang Hermana Ini Masih Dalam Tahap Pengamatan Kebudayaan Kota Cimahi Ini Apakah Ada Kebudayaan Yang Betul Betul Ciri Khas Kota Cimahi Seperti Yang Kang Hermana Air Dan Sebagainya Atau Ada Lagi Yang Lain Karena Kota Cimahi Sendiri Sepertinya Belum Kalau Saya Mengamati Belum Memiliki Jati Diri Yang Sesungguhnya Kota Cimahi Memiliki Kebudayaan Yang Bisa Diumulkan Di Masyarakat Sebenarnya Ada Cuman Memang Tidak Digali Nah Digalinya Itu Perumusan Perumusan Itu Perumusan Apa Bikin Pokok Pikiran Pemajuan Kemudian Itu Rumusan Nah Dari Pokok Pikiran Ini Oh Ini Ada Ini Strateginya Bagaimana Supaya Ini Lebih Berkembang Lebih Maju Misalkan Contoh Kecil Ini Ada Kalu Lainan Kurang Lebur Atau Permainan Tradisional Apa Sih Manfaat Dari Permainan Tradisional Ini Kan Gitu Nah Bukan Hanya Sekelah Pertunjukan Permainan Tradisional Tapi Manfaat Bukan Hanya Perlombaan Tapi Intinya Pembangunan Karakter Pada Anak Secara Filosofis Pembangunan Karakter Pada Anak Hari Ini Kita Sedang Berperan Kebudayaan Kebudayaan Barat Atau Kebudayaan Amerika Kebudayaan Sudah Masuk besar-besaran Menyerang Kebudayaan Mengalahkan Kebudayaan Lokal Kita Sendiri Nah Dengan Adanya Hardware Dan Gadget Semua Apalagi Dengan Youtube Bisa Diakses Di mana-mana Anak-anak Sekarang Lebih Konsentrasi Dengan Melihat HP Daripada Menengahkan Domain Dari Melakukan Permainan Aktivitas Aktivitas Sosial Dan Ini Bahaya Misalkan Dari Teknologi Informasi Ini Dengan Media Sosial Ini Itu Anak-anak Menjadi Solitaire Asosial Mereka Hidup Sendiri Bahkan Amerika Sendiri Kemarin Saya Melihat Ada Film Ada Analisa Bahkan Ada Teater Itu Korban Dari Kemajuan Teknologi Ini Terhadap Masyarakat Yang Sifatnya Lebih Asosial Itu Sangat Sangat Besar Nah Indonesia Kalau Sudah Asosial Yang Sangat Tinggi Maka Akan Gerilangan Rasa Persatuan Dan Kesatuan Iya Dan Secara Otomatis Runtuhlah Pengamaran Pancasila Dalam Pancasila Itu Kan Jelas Banyak Hal Yang Harus Kita Persatukan Banyak Hal Yang Harus Kita Amalkan Ke Masyarakat Salah Satunya Gotong Loyong Dan Lain Sebagainya Gotong Loyong Itu Permainan Tradisional Itu Sangat Jelas Sekali Si Kalsikop Gotong Loyong Permainan Tradisional Selalu Berhubungan Dengan Gotong Loyong Terus Saling Menghargai Kolaborasi Kalau Enggak Kompat Permainan Itu Enggak Enak Atau Bakal Bincang Apalagi Misalkan Permainan Yang Sifatnya Bermain Bambu Itu Adu Bambu Dan Loncat Loncat Kaki Kalau Enggak Gotong Loyong Enggak Bagus Kaki Itu Bakar Tengah Dan Akan Terluka Cepit Cepit Cantarepet Jengkong Dikait Ke Bener Hiji Bener Hiji Akan Jatuh Akan Jatuh Nah Itu Yang Sifatnya Asosial Kepemimpinan Mana Masyarakat Ketika Kumpul Ban Berkelompok Itu Anak Si Anak Ada Yang Egois Satu Ada Yang Memang Bersifat Pemimpinan Mengayomi Enggak Begitu Itu Sudah Dengan Sendirinya Kita Membidik Mereka Untuk Kearah Sifat Yang Memang Kebersamaannya Lebih Tinggi Dan Itu Kalau Saya Ini Baru Dari Sisi Aspek Pengamatan Berarti Sangat Banyak Sekali Hal-hal Yang Harus Dibenahi Di Pada Cimah Apakah Permasalahan Permasalahan Ini Tidak Terdeteksi Secara Dini Oleh Masyarakat Pemerintah Sehingga Tidak Mengunculkan Program Program Yang Memang Mengacu Kearah Kemajuan Kebudayaan Lokal Karena Kalau Kita Melihat Dalam Proses Musren Bang Dalam Proses RKPD Terus Dalam Proses Diskusi Lainnya Seperti FGD Tentang Kebudayaan Seolah-olah Kota Cimah Itu Antusias Dalam Mengembangkan Kebudayaan Pembacaan Kebudayaan Salah Masih Salah Pembacaan Kebudayaan Pada Kesanian Karena Memang Betul Secara Mayoritas Masyarakat Itu Berpikir Kalau Kita Bicara Masalah Kebudayaan Mereka Asosiasinya Terhadap Kesenian Padahal Kesenian Itu Hanya Salah Satu Unsur Dari Tujuh Kebudayaan Tujuh Unsur Kebudayaan Salah Satunya Bahasa Dan Lain Bahkan Dari Sepuluh Pemajuan Misi Sepuluh Apa Dalam Sepuluh Pemajuan Kekudayaan Kesanian Itu Nomor Sembilan Jadi Masih Banyak Yang paling Penting Lainnya Oke Misalkan Ada Teknologi Tradisional Kuliner Tradisional Itu Bagian Kebudayaan Jadi Kita Selalu Disektoralkan Kuliner Bagiannya Ini Padahal Itu Bagian Kebudayaan Dalam Penelompokan Teknologi Tradisional Bagaimana Pengolahan Pengolahan Teknologi Dan Pengetahuan Tradisional Pengolahan Pengolahan Kuliner Dan sebagainya Betul Itu adalah Kebudayaan Salah satu Perna kebudayaan Apalagi ketika Dipakai Dalam ritual Tentu Misalkan Bubur-bureng Bubur Bodas Tangkan Angin Apapun Itu Juga Beririsan Sebetulnya Ada nilai Dimosok Betul Nah Ini Masih Pengamatan Juga Bagaimana Pengamatan Akang Dengan Keseriusan Dari Pencapaian Misi Cimahi Kota Berbudaya Untuk Pemerintah Saat ini Dengan Sisi Pengalokasian Anggaran Dalam APBD Masih Sangat Minim Bahkan Semakin Minim Semakin Meningkat Ini Semakin Minim Misalkan Awal Banyak Misalkan Ada 10 program Dari Dinas Itu Sendiri Di ACC Kemudian Jatuh Menjadi Satu Kegiatan Kebayang Hanya Dalam Setahun Bidang Kebudayaan Hanya Satu Kegiatan Itu Pertunjukan Bagaimana Kebudayaan Mau Maju Nah Ketika Proses Pengandarannya Tidak Tidak Ada Dan Proses Pengawalannya Mungkin Proses Pengawalan Dari Dewan Sendiri Yang Membuat Perdan Dari Dewannya Gini Kan Ketika Kita Mengajukan Program Itu Bisa Menjadi Inisiatif DPRD Bisa Jadi Inisiatif Eksekutif Nah Kalau Kita Melihat Bahwa Tahun Ini Hanya Satu Program Saja Yang Muncul Sebagai Kegiatan Satu Kegiatan Yang Muncul Berarti Ini ada Kepincangan Kepincangan Pengawalan Dari Kedua-duanya Kalau Ini Misalnya Inisiatif Inisiatif Program Tersebut Dari Eksekutif Berarti DPRD Tidak Ada Inisiatif Untuk Memberikan Masukan Masukan Kepada Eksekutif Program Ini Yang Harus Dilakukan Program Ini Yang Harus Dilakukan Saya Melihat Seperti Itu Terhadap Pemajuan Kebudayaan Kebijakan Dari sisi Kebijakan Belum ada Kebijakan Secara Ada Kebijakan Tapi Tidak Dilaksanakan Kebijakan Itu berupa Penda Tapi Tidak Satunya Instruksi Bisa Menjadi Suatu Keputusan Pemerintah Keputusan Wali Kota Dalam hal Misalnya Dulu Pernah Ada Waktu Jaman Sebelumnya Bahwa Pada Hari Ini Diadakan Menggunakan Kita Diwajibkan Menggunakan Kemis Jundal Sepertinya Itu Hanya Seremomial Implementasi Masyarakatnya Tidak Ada Karena Tidak Punya Rumusan Rumusan Itu Strategi Pemajuan Kebudayanya Itu Seperti itu Harus Dari Dasar Bukan Kan Kalau Ngerapkan Baju Itu Itu Adalah Hilir Hasil Akhir Gak Akan Kalau Hanya Hasil Akhir Saja Hasil Akhirnya Gak Akan Kena Tapi Kalau Prosesnya Awalnya Itu Menuju Hilirnya Itu Itu Yang Penting Sehingga Tertanam Di Dalam Jiwanya Ini Menjadi Kewajiban Dirinya Saya Orang Sunda Kan Misinya Seperti itu Sebetulnya Bukan Hanya Menjadi Proyek Pengadaan Maju Tetapi Sebetulnya Dengan Mengadakan Kamis Yonda Keinginan Dari Para Praktisi Kebudayaan Aktivis Kebudayaan Menggelarakan Program Tersebut Agar Jatuh Diri Sunda Nempel Nempel Di Diri Masing-masing Setelah Itu Pemikiran Saya Orang Sunda Melihat Kebudayaan Sunda Acak-acakan Atau Kebudayaan Lokal Rota Cimai Acak-acakan Pasti Mereka Belum Karena Yang penting Itu Isi Di awal Itu Bukan Hilir Prosesnya Proses itu Untuk Menguatkan Jiwanya Untuk Misalkan Iman Islam Itu Misalkan Berimanya Kepada Allah Artinya Ada Proses Proses Bagaimana Dari Kecil Itu Untuk Menangankan Di Jiwa Bahwa Tidak Ada Tuhan Dari Sisi Ritual Dari Sisi Apa Itu Sampai Praktiknya Adalah Sholat Praktiknya Adalah Kuasa Dan Lebih Besar Lagi Dalam Hidup Sehari Hari Nah Kalau Cara Caranya Atau Bagaimana Hal Hal Yang Menuju Ketingkat Untuk Menjadi Melakukan Sholat Menuruhkan Jakar Gak Bisa Dilakukan Pasti Ngan ukur Kigilan Bungkul KTP Bungkul Bagi Sampai Di Kata Jiwahi Berarti Masih Dalam Tahap Cangkang Jadi Jadi Performannya Saja Nyunda Tetapi Pola Pikir Dan Prilakunya Itu Belum Ya Belum Pertanggungjawaban Menjadi Seorang Memiliki Tahung jawab Sosial Terhadap Daerahnya Kearifan Kearifan Lokal Kearifan Lokalnya Itu Belum Ada Ya Itu Makanya Penting Rumusan Ini Penting Untuk Merumuskan Pemajuan Kebudayaan Ini Ini Penting Tahap Tahapan Itu Penting Tidak Apa-apa Nanti Hasil Terima Dipetik 20 Tahun Akan Datang Yang penting Prosesnya Jalan Proses Untuk Menuju Oh Kebudayaan Cimah Itu Sekian Jadi 20 Tahun Akan Atau 10 Tahun Pemisakan Maksimal Minimum 10 Tahun Kelihatan Sebenarnya Kalau benar Dalam Waktu Dua Tahun Juga Bisa Kelihatan Kalau Serius Ini Kita Tidak Membandingkan Mitra Sinergi Tidak Membandingkan Dengan Daerah Lain Tapi Ingin Mencoba Memberikan Contoh Bagaimana Pemerintah Yang Konsen Terhadap Kebudayaan Contoh Kang Dedy Mulyadi Ini Kita Terlepas Dari Baik Dan Buruk Penerimaan Dari Masyarakat Tetapi Karena Ada Komitmen Yang Jelas Dari Pemerintahan Ternyata Bisa Pada Saat Zaman Kejayaan Apa Kekuasaan Beliau Merubah Tetanan Kehidupan Sosial Kemasarakatan Sampai Tampilan Kota Pun Terbranding Dengan Kasunda Ternyata Cimahi Memang Jadi Tanpa Bentuk Belum Ya Belum Punya Harus Memang Dibangun Ini berarti Misi Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Adalah Salah Satunya Selain Menjalankan Misi-Misi Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Salah Satunya Menyadarkan Pemerintah Kota Cimahi Agar 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 Paham Akan Jati Diri Atau Apa Namanya Itu Apa Namanya Ya Ada Rasa Memiliki Tentang Kebudayaan Lokal Kota Cimahi Yang Masih harus Digali Kita Masih Bingung Apa Kebudayaan Kota Cimahi Tetapi Saya Sudah Melihat Ada Satunya Yang 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 Lakukan Tentang Kacai Tentang Air Sepertinya Itu Salah Satu Kebudayaan Asli Kota Cimahi Karena Cimahinya Sendirikan Dengan Kata-kata Namanya Cimahi Berarti Kebudayaan Air Yang Seharusnya Ditingkatkan Setelah Kita Bicara Masalah Pengamatan Sebetulnya Apa Yang Dewan Kebudayaan Tawarkan Kepada Pemerintah Agar Misi Kebudayaan Ini Bisa Terlaksana Dengan Baik Dan Minimal Bisa Terakomodir Lebih Dari Sekarang Ya Mari Kita Baca Ulang Lagi Ke Pokok Yang Ada Di Penda Itu Sendiri Hanya Ada Empat Sebenarnya Ada Empat Satu Pemanfaatan Kedua Pengembangan Ketiga Pembinaan Terus Pengamanan Pengamanan Dan Terakhir Dalam Peraturan Pemerintah Adalah Penghargaan 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 Itu Bukannya sudah ada Berapa tahun Sekali Penghargaan Terhadap Praktisi seni Waktu itu Itu Hanya Sekali Hanya Satu Tapi Penghargaan Sebetulnya Bukan Hanya Bentuk Apresi Seperti Itu Penghargaan Itu Itu Bisa Berupa Fasilitasi Bahkan Kalau Kalau Dengan Jira Itu Penghargaan Itu Kalau Yang Namanya Maestro Itu Hidupnya Dijamin Silahkan Anda Terus Berkarya Di bidang Itu Untuk Membesarkan Negaranya Maka Dijamin Dan Alka Sedihnya Kalau Di Kita Bahkan Mungkin Di Indonesia Belum Semuanya Terlakukan Hatsul Dijimah Sekarang Saya Melihat Remisi Lado Itu Adalah Tokoh Besar Indonesia Terbaring Sakit Baru Disadari Pemerintah Ketika Sudah Sakit Parah Dan Tidak Bisa Berobat Baru Disadari Kemarin Kemana Padahal Dia Orang Orang Besar Yang Membesarkan Indonesia Itu Lewat Karya-karya Banyak Seniman-seniman Lain Yang Tersentuh Nah Bukan Seniman-seniman Di Kota Itu Penghargaan Jadi Kelima Inilah Mari Kita Bangun Bersama Pemeliharaan Pemanfaatan Pengembangan Pembinaan Dan Penghargaan Nah Pemanfaatan Ini Yang Tadi Kita Sebut Misalkan Pembangunan Karakter Bahkan Menjalin Hubungan Internasional Pemanfaatan Ini Dan Juga Meningkatkan Tarak Hidup Masyarakat Laku Budaya Itu Itu Yang Menjadi Tadi Kan Kita Sudah Bicara Masalah Global Masalah Global Tentang Pemerintahan Bagaimana Pengamatan Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Hujusnya Man Sendiri Selaku Praktisi Dan Aktivis Di Kebudayaan Hal-hal Yang Kurang Dari Pemerintah Kota Cimahi Kita Sekarang Kerucutkan Kerucutkan Pada Pengamatan Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Pada Kinerja Dinas Atau Stakeholder Yang Menang Dinas 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 Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kan Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Ini Kalau Yang Saya Tahu Diundang Oleh Dinas Untuk Melakukan Diskusi Menjadikan Apa Namanya Konseptor Dalam Sebuah Acara Atau Pelaksana Dalam Sebuah Acara Nah Menurut Bang Sendiri Apa Dan Bagaimana Kondisi Komunikasi Antara Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Dengan Dinas Dinas Ya Masih Belum Matching Bang Belum Matching Banget Kita Mungkin Bisa Matching Pelibatannya Hanya Sebatas Apa Pelibatannya Itu Kita Hanya Sebagai Pelaksana Pertunjukan Pelaksana Pertunjukan Dalam Mengkonsep Acara Dalam Pembuatan Pembuatan Anggar Kita Tidak Pernah Dilibatkan Nah Dewan Kebudayaan Itu Bukan Semata Sebagai Pelaksana Bukan Itu Tapi Bagaimana Menguruskan Bersama Pemajuan Kebudayaan Itu Ini Mau Arahnya Kemana Misalkan Oke Arah Pemajuan Kebudayaan Itu Arah Apa Di Dalam Program Pakacima Itu Apa Pemajuan Kebudayaan Intinya Pemajuan Kebudayaan Adalah Ak Pemajuan Kebudayaan Itu Mau Kemana Gimana Hasilnya Apa Kan Gitu Ini Kita Tidak Pernah Diajak Bicara Itu Tahun-tahun Setiap RKPD Ini Ada Sudah Ada Ini Sudah Ada Susunan Apa Aspirasi Susunan Program Susunan Program Kejianan Kejianan Yang Dilumuskan Oleh Mereka Awalnya Bukan dari Nol Bukan dari Nol Bahwa Dewan Kebudayaan Kota Cuma Ini Ini Loh Kita Akan Melaksanakan RKPD Susun Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Sudah 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 Beda Dengan Rembuk Warga Rembuk Warga Belum Ada Drak Nanti Di RKPD Itu Sebenarnya Harus Sama-sama Jadi Arah Tujuan Pembangun Kebudayaan Jadi Jelas Bersama Jadi Selama Ini Sudah Dialas Sudah Disediakan Ini Yang Akan Dilakukan Tinggal Pilih Mana Yang Menjadi Skala Prioritas Aspirasi Aspirasi Yang Tidak Berhubungan Dengan Di Di Sini Apa Masih Bisa Masuk Misalnya Begini Ada Program Program Yang Sudah Dipot Oleh Dinas Misal Ada 20 Program Ternyata Dewan Kebudaya Kota Cimahi Ada Yang Di Anggap Ini Penting Tapi Tidak Ada Disini Apa Masih Bisa Dimasukkan Bahkan Setelah Selesai Terus Itu Hanya Diberikan Penilaian Program Diajukan Ketika Diajukan Ke DPRD Atau Ke Bapeda Malah Semakin Hilang Semakin Hilang Karena Mungkin Bisa Hilang Konsep Nggak Jelas Ini Konsep Nya Apa Konsep Ini Ingin Hurah Hurah Atau Apa Kan Bisa Begitu Analisanya Kok Ini Gaya Hurah Hurah Ada Pengampuran Anggaran Tidak Menjelaskan Bagaimana Menuju Ke Arah Itu Sehingga Hasilnya Itu Kalau Harus Ada Misalkan Kalau Perkosatan Ada Latar Belakang Latar Belakangnya Ini Jelas Permasalahan Apa Dituntaskan Munculnya Ini Betul Munculnya Mungkin Ada Di Proposal Tapi Kelihatannya Sesuai Dengan Fakta Dilapak Tidak Tadi Saya Mendengar Perkataan Dari Ketua DPRT Kota Cimah Bahwa Dinas Itu Memiliki Sumber Daya Yang Terbatas SDM Yang Terbatas Berarti Dia Itu Harus Melibatkan Komponen Komponen Masyarakat Salah Satu Dewan Kebudayaan Kota Cimah Agen Pemajuan Kebudayaan Itu Bukan Di Pemerintah Tapi Di Masyarakat Maka Keterlibatan Masyarakat Yang Lebih Harus Lebih Besar Karena Masyarakat Yang Tahu Lebih Jelas Bagaimana Kebudayaan Itu Bisa Berkembar Apalagi Misalkan Hanya Dengan Personil Dinas Itu Sendiri Hanya Tiga Orang Misalkan Dari Satu Badan Bagaimana Memuruskan Kemajuan Kebudayaan Yang Lebih Hebat Untuk Kota Cimahi Untuk Masyarakat Kota Cimahi Jika Permusannya Itu Dilakukan Sendiri Jadi Hanya Sepatas Retorika Saja Hanya Kita Seolah-olah Nyambung Dalam Bentuk Kegiatan Dalam Bentuk Kegiatan Memang Sudah Nyambung Semua Kita Sebagai Pelaksana Kegiatan Terus Sebagai Pelaku Kegiatan Tapi Belum Dilebatkan Sebagai Konsep Kegiatan Teman Ting Ting Jadi Bahasanya Kan yang Namanya Dewan Kebudayaan Kota Cima Ini Bikras Strategis Dari Binas Yang Bersangkutan Seharusnya Ada Keterbukaan Permasalahan Permasalahan Pun Bisa Diremuskan Bersama Dan Didiskusikan Bersama Nah Menurut Kak Hermana Kan Dulu Pak Budi Pernah Berjanji Di Itu Di Apa Di Umum Ya Di Imas Seni Bila Saya akan Merubah Tatanan Dari Disputar Kora Yang Tadinya Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Yang Terprogramkan Itu Menjadi Sebagai Fasilitator Saja Apakah Sudah Dilaksanakan Misi Pak Budi Tersebut Ya Belum Belum Dirasakan Belum Belum Maksimal Apalagi Bidang Kebudayaan Bidang Kebudayaan Misalkan Memfasilitasi Itu Bukan Berarti Kita Mengikuti Apa Yang Diberikan Mereka Memfasilitasi Itu Ini punya Pemikiran Ini punya Rumusan Rumusan Ini Fasilitasi Bagaimana Supaya Jadi Mungkin Pemikirannya Begini Saya Siap Memfasilitasi Nah Ini Programnya Ini Uangnya Mungkin Baru Sebatas Itu Berarti Memfasilitasi Ceraful Memfasilitasi Pemikiran Memfasilitasi Ide Memfasilitasi Pendapat Bahkan Memfasilitasi Aspirasi Aspirasi Dari Masyarakat Kebudayaan Kebudayaan Belum Sampai Karena Memang Tidak Akan Maju Kebudayaan Kalau Memang Dipikirkan Apalagi Misalkan Di Binas Selalu Ada Perubahan Perubahan Pemimpinan Disana Ada Rotasi Ada Alkasi Baru Tidak Memahami Lagi Apa Yang Apa Yang Misalkan Kita Inginkan Kita Konserkan Karena Tidak Punya Khusus Strategi Pemajuan Kebudayaan Mungkin Mereka Punya Renja Tapi Renja Itu Bagaimana Sosialisasi Renja Itu Dan Kearah Mana Renja Itu Renja Itu Yang Sesuai Dengan Merda Satu Misalkan Perda Pemajuan Kebudayaan Kedua Perda Kepar wisata Dan Sebetulnya Seharusnya Perda Perda Itu Kemarin Sepat Jadi Alasan Sepat Jadi Alasan Oleh Dinas Ketika Dipanyakan Saya Pernah Menanyakan Bagaimana Implementasi Dari Perda Yang Ada Beliau Yang Di Dinas Bicara Ini Perda Ini Belum Bisa Kita Laksanakan Dikarenakan Belum Ada Terwalian Atau Petunjuk Teknis Untuk Pelaksana Perda Tersebut Nah Bagaimana Pendapat Perwal Itu Yang Ngurumuskannya Adalah Kita Kita Disodorkan Kepada Wali Kota Masa Wali Kota Harus Bikin Perwal Sendiri Semua Itu Lahir Dasarnya Dari Hasil Pembicaraan Misalkan Dewan Kebudayaan Atau Pelaku Budaya Lainnya Dinas Terkait Bapeda Dan Yang Lain-lain Itu Yang Berkaitan Untuk Mengusul Sehingga Terjadinya Perwa Peraturan Wali Kota Karena Itu Harus Ada Yang Mendorong Yang Memperjuangkan Yang Memperjuangkan Itu Sebetulnya Harus Dinas Dan Juga Memang Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Aksesnya Terbatas Langsung Kepada Wali Kota Tapi Dengan Dinas Mungkin Bisa Lebih Terbuka Hanya Yang Menjadi Pertanyaan Apakah Dinas Mendorong Ke arah Sana Atau Tidak Nah Itu Yang Selanjutnya Kita Bicara Masalah Anggaran Tadi Kata Anggaran Yang Untuk Kebudayaan Porsinya Masih Minim Termasuk Yang Masuk Kepada Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Dibandingkan Dengan Anggaran Yang Diberikan Kepada Organisasi Atau Lembaga Lembaga Lain Yang Memang Satu Laungan Di Desebut Perkora Kota Cimahi Seperti KNP IKONI Dan Lain Sebagainya Nah Dengan Anggaran Yang Diterima Apakah Ada Perasaan Kebudayaan Ini Di Kota Cimahi Masih Dianak Dirikan Sebenarnya Bukan Anak Kiri Mengapi Mereka Belum Memahali Bahwa Untuk Pemajuan Kebudayaan Itu Bukan Berpikir Keuntungan Betul Tapi Berpikir Pasti Bakal Merugi Nah Melihatnya Itu Semua Investasi Bahagia Itu Harus Memandang Bahwa Itu Adalah Impetasi Masa Depan Bukan Investasi Sekarang Misalkan Pemerintah Membrotorkan Uang Misalkan Sekian Milyar Untuk Kebudayaan Nah Harus Kembali Menghasilkan Uang Lebih Dari Sekian Milyar Misalkan Bukan Itu Pemikirannya Tapi Menjadi Investasi Yang akan Datang Kata Saya 20 tahun Yang akan Datang Itu Kebudayaan Bisa Lebih Memberikan Lebih Bukan Saja Secara Finansial Nantinya Juga Secara Moral Dan Karakter Di Masyarakat Kota Cipuan Itu Bisa Sangat Lebih Kebayang Di Bali Contohnya Contoh Di Bali Di Jogja Contoh Kebudayaan Itu Tunggu Hidup Terus Akhirnya Sumbang Sih Kepada PAD Lebih Lebih Tinggi Karena Pemanfaatan Kebudayaan Para Wisatanya Itu Jelas Di awalnya Itu Dibangun Jelas Makanya Pembangunan Kebudayaan Itu Itu harus Didorongnya Itu Dalam waktu Yang memang Cukup lama Dan Continue Bukan Misalkan Hari ini Jalan-jalan Gari ini Besok Tidak Ada lagi Hari ini Gari ini Gak Gak Jadi akhirnya Tidak Berproses Jadi Hanya Sepatah Seremonial Belaka Tidak Tidak Berkesinambungan Dan Tidak Berkelanjutan Nah mungkin Kita stop dulu Kang Hermana Kita Akan masuk Ke sesi kedua Yang memang Ada beberapa hal Yang lebih sensitif lagi Yang harus Kita kupas Dari Kang Hermana Ini Karena ini Kelihatan Kang Hermana Ini Sangat Banyak Unek-uneknya Karena beliau Juga Mewakili Dari Masyarakat Kebudayaan Kota Cimahi Tetap bersama kami Mitra Sinergi Di Barang Pajar Bincang dengan Bersama Kang Pajar Baik Mitra Sinergi Sekarang Di sesi kedua ini Semakin menarik Yang obrolan Dengan Kang Hermana Terkait Masyarakat Pemajuan Kebudayaan Karena memang Dirasa Kurang Oleh Masyarakat Kebudayaan Terkait Perhatian Pemerintah Untuk Memperhatikan Apa Dan bagaimana Seharusnya Dalam Memajukan Kebudayaan Nah saat ini Saya masih Dengan Kang Hermana Sekarang Saya ingin Bertanya Kepada Kang Hermana Ada keharapan Harapan Yang ingin Disampaikan Kepada Pemerintah Baik itu Eksekutif Maupun Legislatif Agar Tujuan Dari Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Ini bisa Terlaksana Dengan baik Atau Bukan Tujuan Dewan Kebudayaan Amanat Dari Perda Pemajuan Budaya Lokal Kota Cimahi Ini bisa Terimplementisikan Dengan Baik Khususnya Kepada DPRB Dewan DPRB Dewan Kepada Legislatif Saya berharap Mereka itu Betul-betul Melakukan Pengawasan Yang Jelas Perda itu Dibuat Oleh Mereka Bersama-sama Dengan Legislatif Eksekutif Dibuat Oleh Mereka Disahkan Oleh Mereka Maka Yang Dibuatnya Itu Kan Harus Dilaksanakan Dan Diawasi Nah Pada Kesempatan Ini Tidak Dilakukan Itu Berarti Masih Pinca Jadi Tidak ada Kebudayaan Jadi Seolah-olah Perda Ada Tapi Kebedulian Secara Langsung Tidak Ada Nah Kalau Dia punya Pertanggungjawab Sebagai Dewan Hei Ini Ada Perda Kenapa Eksekutif Tidak Menjalankan Perda Yang Kita Buat Bersama Dengan Masyarakat Dengan Pemerintah Ini Tidak Sepaket Bersama Nah Fungsi Pengawasannya Itu Harus Menegur Seharusnya Kesana Ketika Eksekutif Sehingga Bisa Dilaksanakan Itu Untuk Dewan Untuk Legislatif Harapan Pengang Harapan Duga Ketika Ada Ajuan Penganggarannya Untuk Pengajuan Kebudayaan Apa yang Ada Di Dalam Perda ACC Ketika Dinas Ajukan Oleh Dinas Misalkan Beberapa Kediatan Bahkan Hilang Artinya Untuk Apa Anda Membuat Perda Buang Aja Terlalu Cabut Aja Bernah Aja Bantakan Bantakan Kalau Kita Bicara Masalah Implementasi Dari Kinerja DPRD Sendiri Ini Boleh Saya Bicara Sebetulnya Mereka Tidak Berbuat Apa-apa Untuk Pemanjuan Kebudayaan Kenapa Kata Bang Tadi Di Tahun 2023 2022 Hanya Muncul Satu Kegiatan Hanya Muncul Satu Kegiatan Di Bud Parpura Kota Cimahi Berarti Artinya Kebudayaan Itu Tidak Menjadi Skala Prioritas Di Masing-masing Individu DPRD Karena Wah Begini Kalau DPRD Individu Individu DPRD Misalnya Komisi Empat Yang Membidangi Kebudayaan Tentang Dia Memiliki Tahun Jawab Untuk Memajukan Kebudayaan Dan Dia Sadar Bahwa Ada Perdanya Dia Dia Akan Mengingatkan Kepada Dinas Kalau Memang Programnya Tidak Ada Tapi Kalau Programnya Tidak Ada Dan Tidak Diingatkan Oleh DPRD Maka Program itu Tidak Akan Muncul Buktinya Tahun Ini Adalah Karena DPRD Itu Tidak Memiliki Tanggung jawab Moral Terhadap Kebudayaan Kalau Menurut Saya Sama Seperti Itu Tanggung jawab Moral Terhadap Pemajuan Kebudayaan Yang Sudah Dia Rumuskan Itu Sendiri Dalam Bentuk Penda Tidak 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 Kedua Tadi Mas Tidak Terus Menurut Apa Harapan Untuk Perbaikan Kinerja Dinas Agar Bisa Lebih Memperjuangkan Pemajuan Kebudayaan Lokal Kota Cimahi Ya Mari Kita Rumuskan Bersama Kita Itu Selalu Mendengung Kolaborasi Masa Dari Tidak Masyul Provinsi Kolaborasi Kolaborasi Itu Yang Untuk Menunjukkan Bagaimana Pemajuan Pembangunan Di Kota Cimahi Di Indonesia Itu Akan Lebih Maju Dengan Adanya Kolaborasi Nah Kolaborasi Ini Bukan Kolaborasi Mengopulasikan Bentuk Bentuk Kesenian Tapi Kolaborasi Memasukkan Pemikiran Pemikiran Dari Masyarakat Dan Pemikiran Ini Pemikiran Dari Eksekutif Nah Ini Sedikit Mitra Sinergi Saya Ada Hal Lucu Mungkin Mang Juga Pernah Ngalamin Mungkin Salah Satu Kolaborasi Yang Dimajud Dinas Seperti Ini Mang Ya Acaranya Tapi Sokak Di Saya Cip Orang Dinas Kan Pernah Seperti Itu Ke Saya Mungkin Itu Salah Satunya Atau Lighting Nair Di Saya Mungkin Itu Yang Yang Di Kolaborasi Oleh Mereka Efek Sambil Ini Itu Harus Dibenahi Jangan Sampai Jangan Sampai Nanti Berpikir Begini Karena Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Tidak Bisa Bekerja Sama Seperti Itu Akhirnya Imbas Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Bisa Kerja Sama Mungkin Seperti Itu Bisa Jadi Yang Kedua Pemajuan Kebudayaan Jangan Dijadikan Beban Itu Kebanyakan Jadi Beban Mengamur Bukan Itu Kata Saya Tadi Itu Harus Menjadi Investasi Masa Depan Kedua Eksekutif Harus Merubah Diri Bukan Menjadi Agen Perubahan Sendiri Tapi Yang Menjadi Agen Perubahan Kemajuan Kebudayaan Itu Masyarakat Masyarakat Jadi Semua Itu Diserahkan Ke Masyarakat Artinya Partisipasi Masyarakat Lebih Tinggi Istilahnya Apa Di dalam Konsep Pemerintahan Kota Lebih Partisipasi Partisipatif Namanya Itu Jadi Partisipatif Itu Pelibatan Masyarakat Pelibatan Masyarakat Lebih tinggi Harus Lebih tinggi Dalam Merumuskan Itu Harus Ada Perbaikan Dalam Konsep Partisipatif Jadi Masyarakat Apalah Istilahnya Masyarakat Harus Benar-benar Dilibatkan Pemberdayaan Masyarakat Harus Lebih Dominan Karena Masyarakat Yang lebih Tau Pembangunan Pembangunan RP Masing-Masing Sekarang Sudah Melakukan Seperti Jadi Tidak Kalau Dulu Kan Semua Diurus Sama Saya Libatkan Partisipasi Masyarakat Sekecil Apapun Kalau Ada Masyarakat Dan Masyarakat Memang Menuntut Uang Halus Lebih Besar Ketika Misalkan Ada Ini Ada Anggaran Ini Ada Program Ini Dia Akan Melaksanakan Dengan Sungguh Dan Dengan Besar Hati Coba Lihat Partisipasi Masyarakat Misalkan Dalam Pembangunan Di RW Kalau Dilihat Dari Sisi Anggarannya Itu Kecil Untuk Bunuh Atau Untuk Apapun Mungkin Hanya Terbatas Tapi Ketika Melibatkan Partisipasi Masyarakat Itu Mereka Lebih Bergembira Dan Mengetahui Kebutuhannya Sendiri Dan Bahkan Merasa Diharikai Selain Selain Dia Misalnya Apa Dipenuhi Kebutuhannya Oleh Program Pemerintah Meskipun Masyarakat Yang Menjalankan Tapi Mereka Ketika Dimintai Saran Berdapat Bahkan Diajak Kerja Barangnya Pun Mereka Akan Siap Dan Merasa Diharikai Jadi Mereka Itu Sebagai Fasilitator Harusnya Menjadi Fasilitator Nah Di Tingkat Kelurahan Sudah Mulai Sudah Mulai Bahwa Pemerintah Menjadi Fasilitator Yang Melaksanakan Adalah Pemberdayaan Masyarakat Nah Di Jadi Anggaran Itu Bukan Degawakan Kesorangan Tapi Harus Melibatkan Nih Ada Anggaran Silahkan Gawain Tapi Kami Mohon Pelaporan Ininya Harus Betul-betul Bisa Dipandu Itu Maksudnya Bisa Dipandu Sehingga Pembangunannya Bisa Bisa Jalan Dan Sesuai Dengan Kebutuhan Hal Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Itu Bisa Terpenuhi Karena Semuanya Juga Berbasisnya Kebutuhan Bukan Keinginan Kalau Keinginan Mungkin Lampung Semuanya Tapi Basisnya Kebutuhan Implementasinya Jelas Bahkan Program-program Yang ada di Masyarakat Pun Bisa Terlaksana Dengan Baik Dan Bisa Termanfaatkan Dengan Baik Nah Mang Dari Dari Sisi Politisnya Dari Sisi Politis Kita Bicara Masalah Apa Tidak ada Tim Di Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Dalam Menggulkan Misi Visi Atau Program-program Mengenai Kebudayaan Kota Cimahi Karena Terlepas Dari Itu Sisi Politis Itu Penting Dalam Sebuah Organisasi Itu Ada Politik Organisasi Bagaimana Cara Kita Menggulkan Kepentingan Organisasi Miwan Adakah Kiat-kiat Atau Hal-hal Yang sudah Dilaksanakan Dalam Lobi Dewan Secara Personal Itu Sudah Dilaksanakan Belum Atau Melobi Dari Pejabat-pejabat Dinas Terkait Bukan Lobi Dalam Negatif Tapi Dalam Arti Positif Agar Mereka Bisa Paham Dan Memahami Apa Yang Kebutuhan Masyarakat Dewan Kebudayaan Ini Baru Seumur Jauh Jadi Kebanyakan Kawan-kawan Yang Di Dalam Dewan Kebudayaan Ini Adalah Praktisi Tidak Ada Misalkan Tidak Banyak Melibatkan Orang-orang Yang Akademisi Apa Komitif Atau Buatan Politis Nah Disusun Mungkin Berdasarkan Apa Intuisi Masih Dalam Semangat Dan Gelora Semangat Mungkin Ini Memang Perlu Waktu Yang Cukup Panjang Sehingga Mungkin Bisa Dengan Dengan Kejadian Seperti Ini Yaitu Mungkin Bisa Ada Semacam Semacam Pelobi Semacam Ada Pelobi Untuk Kedewan Untuk Kepemerintah Kota Cimahi Nah Pelobi 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 Itu Satu Orang Pemerintahan Sendiri Kedua Ke Legislatif Selat Dan Eksekutif Nah Itu Harus Berfungsi Nah Sehingga Nilai Tawarnya Mungkin Akan Lebih Lebih Besar Lagi Karena Mungkin Ada Apa Yang Satu Level Sama Kita Misalkan Di Bawah Kedinasan Mereka Karena Sudah Tersusun Dengan Baik Kepengurusan Dari Sisi SDM Yang Ada Itu Bisa Ya Secara Pelubian Secara Konsep Atau Apa Karena Kenapa Saya Melutarakan Hal Tersebut Karena Faktanya Di lapangan Saya Melihat Melihat Dan Saya Mengetahui Ada Organisasi Yang Terbilang Baru Di Kota Cimahi Kalau Kita Melihat Umurnya Pun Masih Di Bawah Dewan Kemudian Kota Cimahi Tapi Mereka Sudah Bisa Mengajukan Anggaran Dan Di ACC Nah Karena Ya Personal Personalnya Mereka Adalah Orang Orang Satu Yang Dekat Dengan Pemerintahan Ya Itu bukan Hal negatif Menurut Saya Justru Itu Patut Di Contoh Oleh Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Kalau Mereka Bisa Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Bisa Ya Bisa Misal Contoh Gini Jadi Dalam Sebuah Organisasi Itu Apalagi Saya Rasa Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Tidak Alergi Terhadap Hal-hal Politis Dan Itu Pun Harus Dijadikan Patokan Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Bagaimana Cara Memasukkan Orang-orang Birokrasi Yang Minimal Keluarga Birokrasinya Misalnya Istri Pejabat Ya Harus Seperti Itu Bukan KKN Tapi Memang Di Indonesia Ini Kita Harus Bicara Masalah Profesionalitas Itu Sulit Sangat Susah Dan Belum Waktunya Tetap Kita Harus Memiliki Kedekatan Secara Emosional Dengan Para-para Pejabat Dan Anggota-anggota Dewan Kalau Bisa Masuk-masuk Itu Anggota DPMD Itu Ke Struktural Di Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Minimal Jadi Penasihat-penasihatnya Tapi Pilih Dewan-dewan Yang aspiratif Nah Terus Tadi Di Birokrasi Pilih Kalau Bisa Kalau Bisa Ada Keluarga Dari Birokrat Ini Yang Bisa Masuk Menguatkan Posisi Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Sehingga Daya Lobby Daya Gedornya Itu Kuat Dan Itu Saya Amati Dari Organisasi Yang Baru Terbentuk Ini Gitu Bisa Mungkin Dilakukan Oleh Dewan Kebudayaan Bisa Karena Dengan Dewan Kebudayaan Itu Walaupun Misalkan Sudah lama Atau Misalkan Dari Dewan Kesenian Tapi Secara Secara Keorganisasian Ini Menjadi Kelemahan Kami Belum Bisa Masuk Secara Utuh Ke Dunia Dunia Bukrasi Seperti itu Pak Jadi Kang Hermana Ada Di Legislatif Atau Di Organisasi Lain Yang Memang Berhubungan Dengan Kebijakan Atau Lembaga Lain Yang Menemukan Kebijakan Itu Ada Sesi Lobby Kita Harus Memanfaatkan Di Orang Kebudayaan Itu Memang Banyak Muncul Perasaan Sikap Netralitas Sangat Tinggi Sehingga Ketika Kebudayaan Itu Harus Netral Padahal Kebijakan Itu Produk Dari Politik Regulasi Juga Produk Dari Politik Kalau Ketika Ada Organisasi Netralitas Itu Bukan Netralitas Berkarya Sebetulnya Netralitas Itu Kalau Dalam Berkarya Itu Jangan Mengindu Kesana Mengindu Kesana Netral Karena Itu Laki Dan Gagasan Gagasan Pribadi Tapi Secara Koorganisasi Ya Politik Organisasi Politik Organisasi Bukan Mantisan Organisasi Itu Pentah Itu Yang Memang Dikuatkan Bahwa Kita Bukan Membangun Sadar Misalnya Dengan Pemerintah Dengan Semua Unsur Pentah Itu Yang Pemerintah Akademisi Dunia Usaha Media Komunitas Lain Itu Masih Kelemahan Di Kamilah Masih Masih Bisa Diperbaiki Kelemahan Itu Masih Bisa Bisa Dibangun Sekiranya Bisa Dibangun Dan Akan Terus Semakin Sadar Itu Harus Terus Dan Kita Disadarkan Bahwa Kebudayaan Pemajuan Kebudayaan Itu Bisa Terus Maju Bukan Karena Kita Saja Yang Memajukannya Tapi Kebijakan Kebijakan Politik Betul Yang Bakal Kalau Kebijakan Kebijakan Itu Tidak Tidak Ada Kepedulian Tepada Kebudayaan Tidak Ada Rumusan Rumusan Atau Bahkan Anggahannya Tidak Ada Makanya Jangan Alergi Pada Dunia Orang Orang Yang Memang Asyik Orang Orang Politik Orang Masalah Sebetulnya Untuk Memang Organisasi Itu Jadi Masalah Diperlukan Piawayan Untuk Melobi Mereka Tapi Kebanyakan Kebudayaan Atau Dikesenian Kan Gitu Orang Berpolitik Padahal Berkebudayaan Jadi Samaruk Nadi Ya Itu Politik Praktis Yang Partisan Yang Partai Harus Dibedakan Politik Partis Praktis Mana Politik Pembang Politik Yang Memang Membangun Hubungan Kan Gitu Ya Berarti Saya Kerucutkan Lagi Tadi Kan Hermana Sudah Menyampaikan Harapannya Terhadap DPRD Personal DPRD Baik itu Secara Kelembagaan Maupun Personalnya Khususnya Komisi 4 Komisi 2 Komisi 1 Ini Berhubungan Bang Tentang Kebudayaan Komisi 1 Tentang Regulasinya Komisi 2 Tentang Program Pembangunannya Komisi 3 Mungkin Nanti Terkait Bagaimana Kebudayaan Ini Bisa Menghasilkan Sesuatu Untuk PAD Nah Yang keempat Dari sisi Pembinaannya Di Komisi 4 Fasilitasi Dan lain Sebagainya Itu Di Komisi 4 Berarti Dari sisi Dari sisi Penganggaran Bahkan Dari sisi Implementasi Program Di masyarakat Tadi Bicara Masalah Partisipatif Dan Pemberdayaan Masyarakatnya Nah Sekarang Mungkin Terakhir Pembangunan Karakter Pembangunan Karakter Itu yang menjadi Dasar Ketika Karakter itu Sudah dibangun Maka Itu akan Turunannya Itu Akan kuat Misalkan menjadi Industri kreatif Menjadi Menghasilkan Pendapatan Baik Bila Kepada Masyarakat Atau Ke PAD Membangun Cita Nah Kalau Karakternya Tumbuh Karakter Kebudayaan Kota Cimahi Itu Muncul Kuat Imbasan Cita Kepada Kota Cimahi Itu Juga Sangat Kuat Juga Nanti Hasilnya Ini Akan Menjadi Industri Kreatif Industri Kreatif Dari Hasil-hasil Olahan-olahan Pembangunan Karakter Pembangunan Karakter Itu Sendiri Adalah Melalui Pendidikan Nah Pendidikan Ini Pendidikan Formal Juga Non-formal Bagaimana Membangun Di pendidikan Formal Sudah Sejauh Kemana Kebudayaan Di Kota Cimahi Itu Diterapkan Di pendidikan Formal Kemudian Di Komunitas Komunitas Di Masyarakat Itu Tidak Tidak Berapa Persen Pendidikan Kebudayaan Di Sekolah Di sekolah 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 Terimumitasikan Sangat Sekedikin Orang Masih Mengejar Kecerdasan Kecerdasan Matematis Padahal Kecerdasan Sosial Kecerdasan Spiritual Itu Kebudayaan Betul Ada Kebudayaan Kebudayaan Dan Agama Nah Di Kebudayaan Itu Sangat Kau Kecerdasan Spiritual Emosinya Dan Kecerdasan Yang lain Lainnya Itu Tergusur Juga Sebenarnya Dan Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Memiliki Program Untuk Pendidikan Karakter Itu Dan Sepertinya Program Itu Harus Disampaikan Juga Sekarang Jadi Agar Legislatif Dan Eksekutif Paham Ternyata DKKC Ini Bukan Hanya Meminta Proyek Kepada Pemerintah Atau DPRT Ataupun Eksekutif Tetapi Memiliki Konsep Yang Jelas Konsep Apa Yang Ditawarkan Kepada Pemerintahan Dari Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Untuk Pendidikan Karakter Itu Ini Tadi Sudah Saya Contohkan Misalnya Disini Satu Misalnya Di bidang Keluar Masukkan Pencaksilat Pencaksilat Adalah Kebudayaan Pencaksilat Ada Ada Hipsi Ada PPSI Maksudnya Yang Mana Dua 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 Yang Yang Ambil Dari Versi Dua 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 Masyarakat Pencaksilat Masukkan Disana Dalam Apa Dalam Olahraga Pencaksilat Itu Banyak Unsur-unsur Yang bisa Apa Didapat Yang banyak Bisa didapat Untuk Kejiwaannya Itu sendiri Untuk karakternya Dari individu Misalkan Permainan tradisional Pencaksilat Permainan tradisional Itu Dijadikan Muatan Lokal Dalam Sekolah-sekolah Ekstrakopuler Atau Bagaimana Itu Bisa Menjadi Pelajaran Sebenarnya Pelajaran Wajib Juga Bisa Jadi Diolahraganya Kenapa Olahraganya Tidak Masukkan Pencaksilat Kalau Kalau Semua Masyarakat Cimahi Olahraganya Pencaksilat Artinya Pencaksilat Memasyarakat Semua Masyarakat Kota Cimahi Menjadi Pencaksilat Unsur Bera dirinya Unsur Ketahanan Fisiknya Untuk Kesehatannya Semua Ada Juga Sportivitas Pertal Itu Banyak Di Pencaksilat Dan Siap Untuk Bera negara Juga Ada Di sana Nah Di kita Misalkan Kan Kita Itu Punya Banyak Pandekukan Punya Perguruan Ada 30 Lebih 40 Bahkan Ya Nah Ada Sampai 40 Perguruan Nah Bagaimana Implementasinya Supaya Pencaksilat Misalkan Masuk Pada Renang Pendidikan Yang Melakukan Pelatihan Pelatihan Dan Sertifikasi Terhadap Para Pelati Yang Bisa Pendidik Di Sekolah Sesuai Dengan Standarnya Bukan Yang Asal Bisa Yang Perti Bisa Nging Kan Enggak Karena Ya Harus Mumpuni Juga Yang Strategiknya Harus Ada Sertifikasi Ada Pelatihan Berarti Kan Harus Melakukan Itu Di Jawa Barat Kemarin Sudah Dilakukan Sebenarnya Ada Semacam Bintek Untuk Pelatihan Pencaksilat Pendidikan Untuk Pelatihan Pencaksilat Untuk Juri Juga Ada Saya Lihat Untuk Wasif Juga Ada Itu Seperti Itu Yang Tawarkan Dari Dewan Kemudian Kota Cimahi Selain Pencaksilat Ini Wujud Programnya Itu Apa Dari Dewan Kota Pendidikan Karakter Wujud Program Di Dewan Kemudian Kota Cimani Ya Wujud Program Sekolah Komunitas Saya ingetin Sekolah Komunitas Itu Ya Sudah Dilakukan Sanggar Sanggar Sebenarnya Untuk Untuk Dunia Tari Sudah Lumayan Lumayan Bagus Sekarang Dijimahi Kalau Ada Pasang Diri Tari Itu Pesertanya Bisa Ratusan Nah Di bidang Kebudayaan Lain Bisa Nggak Seperti Itu Ya Itu Karena Belum Ya Seperti Reo Apalagi Banyak Lagi Kebudayaan Kebudayaan Memang Harus Memiliki Perhatian Khusus Dari Komunitas Jadi Sekolah Komunitas Itu Kita Memang Sudah Berjalan Komunitas Komunitas Itu Dengan Sendirinya Tapi Yang Belum Berjalan Itu Sebenarnya Pendidikan Pendidikan Di Institusi Pendidikan Formal Di Non Formal Itu Sudah 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 Berjalan Jadi Yang Dimaksud Oleh Kang Hermana Itu Pendidikan Karakter Itu Harus Terselip Pada Program Pendidikan Formal Tapi Pendidikan Karakter Yang Berbasis Kebudayaan Bisa Kesenian Bisa Hal Lain Ada Sekarang Ada Sepuluh Pokok Pemajuan Kebudayaan Kan Gitu Ada Olahraga Tradisional Ada Seni Ada Apa Sastralisan Ada Sastralisan Ada Pengetahuan Tradisional Ada Pengetahuan Tradisional Misalkan Gini lah Gak Perlu Banyak Misalkan Kesekolah Permainan Tradisional Kecap Silah Sastralisan Tiga Itu Dulu Saja Masuk Ke Kurikulum Sekolah Baik Itu Secara Muatan Lokal Ataupun Ekstra Kurikuler Tiga Itu Misalkan Permainan Tradisional Itu Kan Disana Ada Tari Ada Nyanyian Ada Teater Semua Uncur Ada Disana Unsur Seni Ada Ada Rupa Semua Ada Disana Apa Masuk Di Dalam Di Dalam Permainan Tradisional Kan Nah Di Bulu Misi Kemudayaan Di Apa Di Permainan Tradisional Nah Ini Tadi Pencaksilan Pencaksilan Satu Lagi Terus Lisan Tradisi Lisan Dan Tradisi Lisan Bagaimana Kita Membangun Si Anak Itu Bisa Berani Ambil Di Hadapan Publik Bagaimana Percayaan Diri Anak Itu Membangun Percaya Dih Nah Dari Tradisi Lisan Ini Anak Bisa Mendongeng Anak Bisa Bercerita Tanpa Ada Rasa Takut Ini Penting Untuk Dewasa Ketika Setelah Dewasa Ketika Setelah Ditumbukan Dari Anak Anak Untuk Siap Untuk Mendongeng Menjelaskan Sesuatu Itu Itu Berikan Cerita-cerita Keteladanan Contoh Contoh Yang Baik Akhirnya Memiliki Jiwa Rasa Malu Menumbuhkan Rasa Malu Kepada Dia Ketika Berbuat Salah Melakukan Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Cerita Yang Tadang Tadi Tapi Dari Hasil Dari Dia Tampil Mendongeng Mendongeng Sendiri Tampil Di Hadapan Publik Itu Sangat Besar Pengaruhnya Untuk Kepribadian Si Anak Itu Sangat Besar Bagaimana Orang Harus Bisa Ngomong Di Hadapan Umum Kalau Enggak Dilatihkan No Kebudayaan Kita Sangat Sangat Berbahaya Jika Kita Silahkan Anda Saja Yang Melakukan Jadi Tidak Meliki Percayaan Diri Untuk Menemukan Rasa Percaya Diri Bagaimana Dibidik Dengan Bentuk Bentuk Doming Bentuk Bentuk Kediatan Yang Bisa Menampil Mereka Bisa Tampil Salah Satunya Itu Tampil Itu Hanya Satu Bagian Dari Elemen Yang Bisa 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 Karena Ini Pengalaman Saya Ketika Saya Berada Mengembangkan Seni Orang Itu Dari Tidak Apa Tidak Rasa Percaya Dirinya Itu Sang Bisa Apa Bahkan Tidak Percaya Diri Itu Bisa Aduh Panik Dan Saya Mencoba Maju Maju Long Ser Itu Ketika Di Long Share Ini Di Long Share Karena Semua Berbau Improvisasi Ngomong Itu Dengan Improvisasi Terus Kembang Dan Sekarang Dia Hidup Dari MC Menjadi MC Yang Di Jawa Barat Cukup 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 Sule Itu Hidup Dari Kesenihan Tradisional Dari Bentuk Bentuk Long Ser Itu Dia Berani Hampir Di Hadapan Umu Dengan Untuk Anak Tidak Perlu Menjadi Seniman Seperti Tule Tapi Karakter Terbang Sifat Berani Tampil Di Hadapan Umu Jadi Pengusaha Akan Menjadi Pengusaha Yang Berani Sifat Kreatif Kreatif Dan Itu Dilakukan Di Eropa Di Amerika Itu Dilakukan Anak Anak Itu Di 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 Teater Di Mendon Supaya Mereka Itu Di Hadapan Umu Untuk Menemukan Rasa Percaya Dibina Ketika Dewasa Kalau Engga Semaya Dewasa Engga Akan Ada Rasa Keberan Oke Siapan Jadi Pada Intinya Mitra Sinergi Semoga Ini Nanti Akan Kita Share Juga Hasil Diskusi Ini Sebetulnya Ini Obran Ringan Kalau Bincang Ringan Bersama Kalau Obran Terat Nanti Akan Banyak Ketikan Ketika Pemerintah Ini Obran Ringan Jadi Kepada Para Stakeholder Kemangku Kebijakan Curhatan Curhatan Hermana Ini Patut Di Apresiasi Dan Patut Di Akomodir Karena Jangan Sampai Masyarakat Beraudiensi Dengan Pemerintah Eksekutif Masyarakat Beraudiensi Dengan Legislatif Hanya Sebatas Audiensi Saja Dan Habis itu Tidak Ada Tindak Lanjutnya Sama Sekali Semoga Dengan Lebih Ditajamkan Lagi Dengan Pencurahan Unek Unek Yang ada Di Masyarakat Kebudayaan Kota Cimah Ini Bisa Menguatkan Lagi Bisa Memberikan Kesadaran Kepada Khususnya Pemangku Kebijakan Agar Lebih Peduli Lagi Pada Kebudayaan Karena Kalau Tadi Kang Kermatan Bilang Bahwa Masih Minim Perhatian Dari Pemerintah Masih Minim Perhatian Dari Wakil Rakyatnya Itu Sendiri Itu Saja Mungkin Podcast Kali Ini Semoga Kita Akan Mampu Menjadi Orang-orang Yang Berdikari Dalam Berkebudayaan Kedepan Seperti Halnya Amanat Dari Funding Fader Bangsa Indonesia Sendiri Dalam Sakti Jadi Rakyat Indonesia Itu Harus Kuat Dari Sisi Ekonomi Mandiri Dari Sisi Ekonomi Yang Kedua Adalah Berkepad Kepribadian Dalam Berkebudayaan Yang Ketiganya Adalah Kuat Juga Dalam Sisi Politiknya Ya Kan Nah Itu Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun Salam Sinergi Sampurasun 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 Terima kasih sudah menonton!